Jalan-jalan ke Buckingham Palace, ini kediaman keluarga Inggris lainnya. Apakah teman-teman bisa menyebutkan Istana Kepresidenan di Indonesia? Betul! Ada Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Negara, Istana Yogyakarta, Istana Cipanas, dan Istana Tampak Siring. Seperti di Indonesia, kerajaan Inggris memiliki istana sebagai tempat tinggal bagi keluarga kerajaan. Apakah teman-teman tahu di mana tempat tinggal keluarga kerajaan Inggris? Betul! Di Buckingham Palace. Buckingham Palace menjadi kediaman resmi keluarga kerajaan di London sejak 1837. Namun, ternyata tidak semua keluarga kerajaan tinggal di Buckingham Palace. Masih ada beberapa istana lagi yang ditempati oleh keluarga kerajaan Inggris. Di mana saja kah itu? Kita cari tahu yuk di mana saja istana milik keluarga kerajaan Inggris. Terima kasih karena selalu jadi teman setiap bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya. Pertama ada Windsor Castle. Windsor Castle atau Castile Windsor terletak di luar kota London dan menjadi tempat berlibur Latu Elizabeth II di akhir pekan. Windsor melupakan kastil tertua dan terbesar yang masih ditinggali di dunia. Windsor Castle dibangun oleh William, sang penakluk pada abad ke-11 dan telah didiami oleh 39 keluarga kerajaan sejak itu. Kastil ini buka sepanjang tahun dan memiliki rumah boneka kerajaan yang terkenal di dunia. Pada 1992, pernah ada kebakaran di kastil yang menyebabkan kerugian hingga 50 juta dolar Amerika Serikat lho teman-teman. 2. Sandringham House Sandringham House adalah kediaman pribadi Ratu Elizabeth II dan didirikan pada 1862 oleh Raja Edward VII. Namun, pada 1891, kebakaran menghancurkan sebagian besar bangunannya. Rumah ini berdiri di atas lahan seluas 20.000 hektare dengan 60.000 hektare kebun. Sisanya adalah taman dan lahan yang belum diolah, tapi terbuka untuk umum sepanjang tahun. Biasanya, anggota keluarga kerajaan Inggris menghabiskan Natal di Sandringham. Di Sandringham Estate ada kediaman pribadi Pangeran William dan Kate Middleton yang bernama Emerhall. 3. Balmoral Castle Balmoral Castle atau Kastil Balmoral merupakan kediaman pribadi Ratu Elizabeth II yang bersuasana khas Scotlandia. Terletak di Aberdancer, Scotlandia, kastil ini dibeli oleh Pangeran Albert sebagai hadiah untuk Ratu Victoria pada 1852. Kemudian, keduanya membangun kastil baru setelah sebelumnya menghancurkan kastil yang lama. 4. Clarence House Clarence House merupakan rumah Ratu Elizabeth I selama lebih dari 50 tahun dan dirancang oleh John Ness pada 1825 sampai 1827. Rumah ini dibangun untuk putra Raja George III yang bernama Clarence. Clarence House berada di dekat St. James Palace dan dua kediaman lainnya. Sementara Clarence House juga menjadi kediaman Pangeran Charles yang resmi di London. 5. Kensington Palace Aslinya, kediaman ini dibeli oleh Raja William III pada 1689 dan menjadi kediaman utama bagi keluarga kerajaan sampai Ratu Victoria memutuskan pindah ke Buckingham Palace. 6. Ratu Victoria lahir dan tumbuh besar di Kensington Palace dan menjadi rumah Putri Diana. 7. Kini istana ini ditinggali oleh keluarga Pangeran William dan Kate Middleton serta Pangeran Harry. 6. St. James Palace St. James Palace telah menjadi kediaman anggota keluarga kerajaan Inggris ramah lebih dari 300 tahun. 7. Istana ini dibangun oleh Raja Henry VII pada 1531 hingga 1536 dan menjadi lokasi pernikahan Ratu Victoria. 7. St. James Palace kini ditinggali oleh Putri Beatrice dan Putri Eugene, Pangeran Richard dan istrinya Bridget, serta Pangeran Michael of Kent bersama istrinya Mary Christine dan Putri Alexandra. 7. Yang ketujuh, Palace of Holyrood House Ketika Ratu Elizabeth II mengadakan kunjungan resmi ke Skotlandia, ia akan tinggal di Palace of Holyrood House. Istana ini terletak di ujung Royal Mile di Edinburgh dan dibangun pada 1128 sebagai biara pada awalnya. Namun dibangun kembali menjadi istana oleh Raja James IV pada 1501. 8. Hillsborough Castle Ketika mengunjungi Irlandia Utara, keluarga kerajaan Inggris tinggal di Hillsborough Castle di Country Down. Ini juga menjadi rumah bagi Menteri Luar Negeri Irlandia Utara. 9. High Grove House Teman-teman, Pangeran Charles juga merupakan Duke of Cornwall sehingga properti yang dimiliki oleh para Duke dari Cornwall ini sekarang dihuni olehnya. Pangeran Charles pertama kali pindah ke High Grove House di Gloucestershire pada 1980. Di kediaman ini ada koleksi tanaman dan pepohonan langka, serta proyek bibit warisan untuk melestarikan biji-biji tanaman langka untuk generasi mendatang. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih telah menonton!